Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Ivan. Pada video kali ini saya akan coba mereview Skechermax Cushioning Elite yang sudah saya unboxing kemarin. Untuk harga sepatu ini sekitar 1,2. Tapi kalau teman-teman beli di Zalora, teman-teman bisa dapat harga akhir sekitar 900 ribu setelah menggunakan voucher. Oke, kita lihat bagian-bagian sepatu ini. Upper-nya materialnya dari mesh, sedikit kaku. Kemudian ada sintetik line di sini ya, di seluruhan upper-nya ini. Materialnya dari karet. Kemudian ada logo Skecher yang cukup besar. Kemudian ada lace-nya, bentuknya pipih dan agak lentur. Bagian lidahnya tipis saja, materialnya sangat lembut dan tidak tajam. Kemudian ada kolarnya dengan pad yang cukup tebal dan empuk. Kemudian ada pull-tap di bagian belakang. Untuk insole-nya, Skecher menggunakan air-cooled gogomet. Dan di kiri-kanan bagian bawah kolarnya ada label seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk sole-nya, menggunakan ultra-go foam. Sangat tebal, empuk. Dan kemudian untuk outsole-nya, hanya meng-cover bagian depan, ujungnya, dan bagian belakang sedikit saja. Sangat banyak foam yang di-expose di sini, bagian tengahnya. Dan setelah saya gunakan, impact-nya pun tampaknya di sekitaran sini. Oke, itu dia untuk bagian-bagian dari sepatu ini. Untuk size sepatu ini, true size ya. Kalau biasa teman-teman ambil size 40, ya ambil sepatu ini size 40, nggak perlu up atau down size-nya. Memang agak terasa lepang di bagian two-nya di sini, tapi untuk panjangnya sudah pas. Kemudian untuk berat sepatu ini, standar saja. Tapi mengingat sole-nya super tebal seperti ini, maka menurut saya sepatu ini termasuk dalam kategori ringan. Film menggunakan sepatu ini sedikit agak ada yang aneh dan mengganjal di bagian tumit bagian dalam ya. Kemudian di daerah itu juga terasa sedikit agak panas menurut saya. Kemudian untuk uppernya di bagian depan ini, walaupun kaki kita sudah full ke depan, untuk ke kanan-kiri, jari-jari kita masih cukup nyaman ya. Karena bagian two-nya cukup lebar sepatu ini. Kemudian untuk midsole-nya dan insole-nya, itu kalau dipakai buat lari maupun jalan, itu terasa sangat empuk teman-teman. Hampir seluruh bagian, biasanya saya merasa di bagian sini, sampai sini itu, kalau kita mijak itu terasa empuk banget. Kemudian, walaupun sole-nya itu tebal banget, dia stabil teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini karena bagian sole depannya itu cukup lebar ya, teman-teman bisa lihat. Dan untuk grip dari sepatu ini, standar saja, karena memang sole-nya hanya meng-cover bagian depan dan bagian belakang saja, ujungnya saja. Dan impact-nya terasa di sini, bagian tengah, bagian depan sepatu ini. Dan mungkin kalau dipakai di jalanan yang agak kasar sepatu ini, dalam waktu yang cukup lama, bagian sini bakal cepat aus. Dan satu yang saya rasa spesial banget dari sepatu ini, kalau saya pakai buat jogging, biasanya Ultra Boost 4,0, kaki saya pegel-pegel dan butuh istirahat 1-2 hari, kemudian saya bisa jogging lagi. Tapi kalau saya pakai sepatu Skecher Max Cushioning Elite ini, saya pakai jogging, kaki saya tidak terasa pegel-pegel, besoknya saya ready buat jogging lagi dengan sepatu ini. Itu yang saya rasakan dari sepatu ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi untuk kesimpulannya, Skecher Max Cushioning Elite ini cukup worth it buat dimiliki, teman-teman. Selain harganya yang cukup bersaing, sole dari sepatu ini super tebal, super empuk. Walaupun dia tinggi, sepatu ini cukup stabil, teman-teman. Memang bentuknya agak terlalu chunky dan agak aneh, tapi dari segi kegunaan, sepatu ini super banget, teman-teman. Kalau teman-teman pakai buat jalan atau lari dalam waktu yang lama, bisa mengurangi impact ke kaki teman-teman, dan kaki teman-teman gak bakal terasa pegel-pegel gitu. Apalagi kalau umur teman-teman sudah tidak mudah lagi, sepatu ini super recommended deh. Oke, demikian saja review singkat saya mengenai Skecher Max Cushioning Elite ini. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.